Menurut saya, pembangunan di Indonesia itu berjalan atau bergerak seperti secepat pembangunan di Indonesia bagian lainnya. Hanya saja ada permasalahan yang lebih kronis di sana, yaitu pembangunan di daerah perkotaan berjalan lebih cepat, jauh lebih cepat daripada pembangunan di perdesaan. Dengan demikian, banyak persoalan yang terjadi di daerah perdesaan seperti persoalan kemiskinan, persoalan rendahnya tingkat pendidikan, persoalan masalah kesehatan. Jadi hal yang utama yang menjadi tantangan buat kita dalam hal membangun Indonesia Timur adalah bagaimana kita bisa membangun masyarakat perdesaan di sana untuk bisa hidup lebih baik. Ada beberapa hal yang perlu ditekankan. Nomor satu adalah pembangunan kualitas manusia. Dan ini sangat susah, kadang-kadang kita tidak bisa menyelesaikannya dalam waktu singkat, tapi harus kita lakukan dengan sebaik mungkin karena tanpa pembangunan manusia tidak kelihatannya akan susah sekali untuk bisa menyelesaikan persoalan yang ada. Dan selanjutnya ada persoalan mengenai infrastruktur, fasilitas kesehatan, dan akses untuk mendapatkan kapital. Bisa melalui kredit, atau melalui grant, atau juga hal lainnya. Terima kasih telah menonton!